Halo guys, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan berita dari timnas indonesia jelang melawan Tajikistan Rumput sintetis dan ancaman cedera di timnas indonesia versus Tajikistan Namun guys, sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk terlebih dahulu klik like serta subscribe Agar kalian enggak ketinggalan berita update terbaru mengenai timnas indonesia berikutnya Pelatih timnas indonesia U23 Sintayong berharap skuad Garuda Muda bebas cedera saat melawan Tajikistan U23 pada laga uji coba di Stadion Sentral Dusanbe Selasa 19 Oktober Kekhawatiran Sin muncul karena lapangan Stadion Sentral Dusanbe menggunakan rumput sintetis Dan para pemain tim U23 tidak terbiasa bermain di jenis lapangan tersebut Fokus kami memang pertandingan melawan Australia Semoga di pertandingan besok pemain tidak ada yang cederah Meski begitu, pemain harus bekerja keras dan berjuang pada laga uji coba Ucap Sin dikutip dari situr sersmi PSSI Laga uji coba melawan Tajikistan merupakan persiapan jelang menghadapi Australia Pada kualifikasi Piala Asia U23 2022 Timnas Indonesia U23 akan menjalani dua leg pertandingan melawan Australia Pada 27 dan 30 Oktober mendatang Sintayong mengatakan laga Indonesia versus Tajikistan penting bagi skuad Garuda Muda jelang melawan Australia Pelatih asal Korea Selatan itu ingin melihat tingkat adaptasi Bagusafi dan kawan-kawan terhadap strategi permainan yang disiapkan tim pelatih timnas U23 Untuk laga uji coba besok, selasa kami ingin pemain lebih fokus untuk dalam organisasi permainan Jika kami melihat bagaimana pemain mengerti dan memahami taktik dan gaya permainan yang kami inginkan Kata Sin Laga Indonesia versus Tajikistan akan dimulai pukul 20 WIB Pertandingan uji coba timnas U23 melawan Tajikistan akan berlangsung tertutup tanpa penonton Dan tidak ada siaran langsung Berdasarkan permintaan tim pelatih Indonesia, pertandingan akan berlangsung tertutup tanpa penonton Siaran pertandingan juga tidak akan tersedia Bunyi pernyataan resmi Federasi Sepak Bola Tajikistan Setelah melawan Tajikistan, tim U23 akan melakoni uji coba melawan Nepal pada 22 Oktober mendatang Jadi bagaimana pendapat kalian mengenai pertandingan timnas U23 Indonesia melawan Tajikistan nanti malam? Tulis komentar kalian di kolom komentar